Halo Baking Lover, selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Jadi hari ini selamat datang di Youtubenya Tanya Vidya. Saya tuh jadi ceritanya kenapa bikin video ini, karena kemarin ada yang nanya, Chef, saya itu mau bikin burger. Sebenarnya burger atau hotdog itu sama nggak sih adonannya pertama? Yang kedua pertanyaannya adalah, kalau saya mau bikin burger sama hotdog itu bisa di frozen atau nggak? Pertanyaan yang ketiga adalah dari para Baking Lover di luar sana adalah, Chef, kalau misalkan bikin burger, kenapa ya atasnya suka mengkerut? Kalau saya bikin burger itu bisa nggak ya mini-mini? Terus kalau pengen bikin burger itu yang digigitnya tuh nggak gitu loh, nggak narik. Pengennya pas dibakar, digigit itu langsung gampang putus. Tips and triknya apa ya? Nah, terinspirasi dari itu semua ya. Makanya video ini saya buat. Bahannya simple banget. Kali ini saya pakai tepung terigu yang tepungnya juara pastinya ya. Tepung inovasinya dari PT. Sri Buka Flour Mill ya, itu tepung terigu double zero. Tepung terigu double zero ini bisa digunakan untuk roti, pastry, pizza, dan pastinya burger atau hotdog. Kenapa Chef nggak pakai tepung merek lain? Kenapa nggak pakai tepung yang Hime? Kenapa nggak pakai Ninja? Kenapa nggak pakai merek yang Yokozuna gitu? Super premiumnya Sri Buka itu ada 4 item yang saya tadi bilang. Kenapa tidak menggunakan itu? Karena kebetulan kali ini saya pengen bikin burger yang kokoh, tapi saat digigit juga dia tidak alot atau liat dan juga nggak pengen terlalu apa ya. Kalau di oven, dia nggak kempes. Eh, sorry kok di oven sih? Kalau dia di grill, dia nggak gampang kempes. Caranya gimana? Yuk ikutin videonya ya. Kalau masih ada pertanyaan yang kurang pas, boleh ditanya di kolom komen. Dan jangan lupa bahwa yang kita buat hari ini adalah skalanya, skala untuk saya bikinnya nggak terlalu banyak. Saya hari ini cuma bikin setengah kilo aja, karena saya cuma perlu kurang lebih 30 pieces untuk roti, burger, atau hotdog yang mini. Karena ini nanti konsepnya saya mau bikin one bite. Jadi kalau Anda snack box kan, snack box itu kan suka bingung ya. Aduh, bikin apa? Ya hari ini pengen modalnya murah, tapi juga looksnya bagus. Jadi saya mau bikin mini, kurang lebih segini-segini nih. Berapa senti ya? Ini kurang lebih sekitar 3 sampai 4 senti. Dan yuk ikutin videonya, karena saya akan buka kupas tuntas tips, trik bahan-bahan yang akan kita gunakan. Dan ada juga trik yang akan saya kasih, yaitu bagaimana caranya kalau kita bikin dalam bentuk massal. Oke? Oke, nah sekarang saya akan bahas yang tentang pertepung-tepungan. Tapi saya akan mulai dulu nih ya. Saya akan mencampurkan tepung terigu. Di sini saya pakai double zero. Kemudian saya masukkan ragi. Anda boleh gunakan ragi instan. Anda boleh gunakan ragi fresh yeast. Biasanya kalau fresh yeast itu 1 banding 2. Kalau fresh yeast. Kemudian Anda gunakan, boleh juga gunakan tipenya dari starter. Itu juga boleh ya. Oke, di sini ada gula pasir dan garam. Saya masukkan gula pasir dan garam. Dalam satu wadah ini, itu boleh dia dicampur. Yang tidak boleh adalah garam bertumpukan dengan ragi. Atau sebaliknya ragi bertumpukan dengan garam. Itu tidak boleh. Kemudian bahan selanjutnya adalah yang akan kita masukkan belakangan, yaitu ada, ini saya pakai dua tipe ya. Kebetulan saya ingin ini rasanya agak bateri banget. Jadi saya mix bateri and shortening. Sebenarnya boleh dipakai yang mana, Chef? Sebenarnya Anda boleh pakai margarin, boleh. Anda boleh pakai pure butter, boleh. Anda mau pakai shortening, eh sorry, bukan shortening, mentega putih tipe seperti ini juga boleh. Jadi boleh mana aja. Yang membedakan apa? Habis ini kita bahas. Tapi ini kita aduk dulu, yuk. Dan yang terakhir adalah saya gunakan air dingin. Di sini Anda bisa gunakan air dingin, tapi semakin panas suhu ruangan Anda, Anda boleh tambahkan es batu di dalamnya. Resepnya apa? nanti di kolom description ya. Yuk kita mulai aduk. Oke, kita masukkan bahan-bahannya ke mixer ini. Nah, saya mau kasih tips lagi. Oke, masuk tips-tips. Nanti saya masukin dulu ya. Tips, Enrik. Bagaimana jika Anda punya? Oke, bagaimana jika Anda punya mixer yang besar, tetapi yang Anda aduk harus dikit. Kalau Anda harus investasi mixer kecil lagi kan butuh uang. Dan kayaknya kita bisa memaksimalkan mixer yang besar ini ya. Jadi tipsnya adalah, kalau kapasitas mixer Anda untuk roti itu di 1 kilo terigu, sedangkan Anda mau mengaduk di 250 atau bahkan cuma 500 gram, yang di mana kalau dengan diaduk itu kan nggak akan keaduk tuh. Kalau Anda punya tipe planetary seperti ini, Anda bisa gunakan pedal. Tapi pedal ini digunakan hanya untuk karakter adonan yang kapasitas pembuatannya sedikit. Jadi mixer ini dia mampu di 1 kilo terigu. Biasanya kan pakai spiral tuh. Sekarang kita pakai pedal, karena saya mengaduknya cuma sedikit, cuma setengah kilo. Pakai pedal supaya dia lebih keaduk. Chef, nanti rusak dong kalau misalkan pakai pedal. Enggak, makanya kita pakainya benar-benar di bawah batas kemampuan mixer itu sendiri. Jadi kalau, tadi saya ulangin, kalau mixernya kapasitasnya 1 kilo, sedangkan kita ngaduk cuma 250 gram terigu, Anda bisa gunakan pedal seperti ini ya. Dan biasanya waktu aduknya jadi malah lakin lebih cepat. Sehingga Anda nggak perlu investasi lagi tuh mixer yang lebih kecil, karena kan sayang ya, kadang-kadang ini belum menghasilkan, tapi sudah harus di ini. Nah, ini kita masukkan cairannya seperti ini. Oke. Oke. Dimasukkan cairannya seperti ini. Nah, dan dia diaduk terus sampai gula, serta si garamnya itu larut beserta raginya juga ya. Jadi ini kita aduk seperti ini. Ingat ya, kapasitas mixer yang digunakan ini, dia maksimum di 1 kilo terigu. Sedangkan saya mengaduk di 500 gram, sehingga saya menggunakan pedal. Nah, begitu pula di rumah Anda untuk mixer-mixer, tipe yang ukurannya, kapasitasnya dia di 500 gram, tapi Anda ingin mengaduk cuma 150 gram, itu tetap bisa selama dia ada pedal-nya. Kalau Anda punya mixer tipe yang planetari seperti ini. Oke. Ini diaduk terus sampai dia menggumpal. Ini saya naikkan speed-nya. Nah, tips yang kedua mixer Anda kapasitasnya tadi dia punya mesin aduk itu biasanya, eh mesin, sorry, kecepatan mesinnya itu antara 1 sampai 10 biasanya. Nah, untuk karakter roti-roti ini menggunakan pedal, kalau kapasitasnya dia sedikit, itu Anda maksimum menggunakan speed-nya biasanya 3 sampai 5, jadi nggak boleh terlalu kencang. Karena kenapa? Nanti adonnya terlalu berat, terlalu jadi cepat lebih, cepat kalis, tapi takutnya dia nggak kuat mesinnya dari segi kecepatannya. Tapi kalau dari kapasitasnya menggunakan pedal, ini cukup, apa ya saya bilang ya, cukup aman sih, karena kan di bawah rata-rata. Nah, diaduk sampai seperti ini terus. Baru sebentar aja dia udah menggumpal. Mana ya? Saya keluarin deh biar kelihatan. Ah, tuh. Sudah menggumpal, kemudian di sini sudah tidak... Nah, patokannya kapan kita masukin butter atau margarin, saya sih biasanya kalau saya pegang gini, dia sudah tidak ada gula, pasir sama sekali, garam-garam, biasanya saya langsung masukin. Kalau ini masih ada sedikit lagi. Itu secara visual, karena gini, di beberapa kondisi terigu, itu ada yang karakternya dia keras dan halus, mengkilat, baru dia kelihatan kalis. Tapi ada juga yang nggak. Jadi kelihatannya masih agak kasar, tapi pada saat udah diangkat, dia ternyata sudah window pan atau sudah kalis. Itu boleh diangkat kok. Gitu ya. Kalau Anda masih banyak pertanyaan, boleh di kolom komen ya. Nanti saya jawab satu-satu. Oke. Ini, setelah ini, saya akan masukkan shortening, yaitu margarin atau butter, ataupun Anda mau masukin mentega putih. Oke. Nah, sambil ini ngaduk, saya mau menjelaskan sedikit tentang... Tring! Chef, kenapa sih kalau pakai dua tipe? Boleh nggak sih kalau pakai satu tipe aja? Boleh. Anda boleh pakai butter aja? Boleh. Ataupun Anda mau pakai mentega putih aja? Boleh. Ataupun Anda mau pakai margarin aja? Boleh. Ya. Jadi satu-satu itu boleh. Hah, belum beres ngomong margarin. Ini udah mulai rata. Nah, ini dia kelebihannya tepung seriboga dengan tepung yang lain. Jadi, dengan tepung seriboga ini, ya, udah mana mixernya, ngaduknya cepat. Tuh. Adonannya dia udah cepat rata. Tuh. Adonannya udah cepat bagus. Jadi, proses menuju 3 per 4 kalisnya untuk di tepung double zero maupun ini, itu cepat banget. Jadi, jangan sampai disamakan dengan tepung lain yang ah, masih lama deh ini kayaknya. Biarpun kelihatannya masih kasar-kasar gini ya. Nih. Tuh. Ini sebenarnya dia udah halus. Habis ini dimasukin margarin, butter, ataupun mentega putih, itu udah langsung kalis. Oke. Nah, ini sekarang saya masukin ya. Tadi sempat kepotong. Pertanyaannya, kenapa saya kok dimix? Belum terjawab. Kenapa saya mix? Oke. Yang pertama adalah, saya kepengen mix karena sebenarnya saya pengen hasil kram atau remahan dari si burger itu warnanya agak kuning cerah putih, lebih ke agak warna putih, nggak kuning banget. Nah, kalau kita pakai margarin, itu kan biasanya warnanya agak kuning. Sehingga kebetulan saya pengen warna kramnya itu dia agak putih, tapi pengen aromanya susu dan aroma butternya keluar. Kemudian terakhir, saya kepengen kadar lemak dari si adonannya juga tinggi. Makanya saya pakan campuran antara mentega putih dan butter. untuk menjawab itu semua. Tapi kalau Anda di sana dapetnya, saya lebih mudah dapetnya margarin tuh, nggak apa-apa juga. Margarin itu dari segi rasa dia lebih flavoring, lebih ada rasanya, lebih asin. Kemudian warna lebih kuning cantik sehingga terlihat menggunakan telur, padahal tidak. Nah, yang ketiga adalah dia punya aroma khusus untuk di margarin. Merek-merek tertentu itu dia punya aroma ada yang fruity, ada yang milky, dan macam-macam. Jadi boleh banget dikurangin. Nah, chef, kalau misalkan, misalkan nih pertanyaannya, saya menggunakan margarin, garamnya harus dikurangin nggak? Atau gulanya harus ditambah? Kalau untuk margarin yang ditambahkan di resep ini, sebenarnya tidak perlu mengurangi garam. Karena saya sudah reduce garamnya. Jadi memang rasanya nanti akan lebih kuat sedikit. Tapi bukan keasinan ya, ingat nggak akan keasinan. Rasanya lebih kuat, jadi manis gurihnya lebih kerasa. Tapi kalau Anda pakai butter, ataupun shortening, sorry, butter, ataupun mentega putih, biasanya ada penambahan garam di resep itu. Untuk satu resep, dengan penggunaan fatnya di 80 gram, atau di 8% dari total terigu, saya biasanya nambahin garam sekitar 0,2%, kurang lebih sekitar 2 gram. Jadi gitu. Jadi kalau memang Anda mau pakai mentega putih, dan Anda mau pakai apa namanya, butter tadi, ini kebetulan saya pakainya butternya unsalted soalnya. Jadi Anda bisa menaikkan itu tadi, menaikkan jumlah garam. Tapi kalau Anda sudah pakai butter yang salted, itu nggak perlu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, ini langsung saya masukin ya, sambil nanti kita bahas tentang permargarin-margarinan. Oke. Nah, ini langsung saya aduk seperti ini. Nah, terus ada perbedaan signifikan apa lagi biasanya sih, kalau kenapa saya mix kayak gini tadi, saya ingin teksturnya agak lembab sedikit, dan saya ambil itu dari komposisi perpaduan butter, dan dari perpaduan mentega putih. Kenapa? Karena saya nggak pakai telur di resepnya. Karena burger itu sebenarnya tidak perlu pakai telur, burger atau hotdog bun. Ya, nggak perlu pakai telur. Kalau Anda mau, boleh. Tapi sebenarnya sih, nggak perlu-perlu banget gitu telur kan. Nah, sehingga teksturnya juga dari situ saya pakai mentega putih tadi. Terus, ada pertanyaan biasanya gini, Chef, kenapa sih kok nggak pakai bread improver, sedangkan saya belajar tuh kalau bikin hotdog, bikin roti, perotinya harus pakai bread improver. Nah, menariknya adalah, itu dia, tepung double zero ini untuk saya bikin burger kali ini, saya tidak perlu pakai penambahan improver, karena saya tidak ingin si burgernya itu kalau digigit itu kayak, uh, menarik banget. Nah, karena improver itu berbeda-beda. Ada improver yang karakternya pelembut, dan ada juga yang karakternya dia untuk stronger atau untuk kokoh. Nah, kalau penggunaan improver itu tergantung hasil produk Anda ingin seperti apa. Boleh digunakan, boleh tidak, tapi balik lagi, kalau untuk skala industrial atau UMKM yang kapasitas satu harinya di atas, anggap saja di atas 5-20 kilo, improver disarankan untuk digunakan, karena improver kan memperbaiki, takutnya, pas lagi bikin ada kondisi tepung kurang A, ada kondisi margarin kurang B, atau C, segala macam, improver itu namanya memperbaiki, gitu ya. Tapi boleh digunakan, boleh tidak sebenarnya. Kalau hari ini sih, saya kebetulan saya tidak pakai. Kalau Anda mau pakai, boleh. Per satu kilo itu saya kasih tips and tricknya, biasanya saya tergantung merek improvernya juga. di kemasan itu ada yang 0,4%, ada yang 0,5%, semua berbasis dari penghitungan tepung terigu. Gitu ya. Oke. Wow. Banyak banget ya, kita baru bahas burger bun. Jadi kalau burger bun itu juga, setiap orang punya selera masing-masing. Ada yang burger bunnya pengennya mirip kayak salah satu brand yang dijual di bioskop-bioskop, itu ada kan burger bunnya rasanya pengen kayak gitu. Ada juga burger dan hotdog bun yang rasanya kalau di itu mirip kayak si, produk burger ada juga maki gitu. Pokoknya brand-brand itu lah. Jadi Anda tinggal bilang aja, maksudnya saya tuh kepengen apa produknya. Apakah kepengen digigit putus atau kepengen. Nggak, Chef. Pokoknya saya kalau burger tuh kepengen pada saat udah di ini, dipanasin dia balik lagi. Nah, itu juga ada triknya. Nah, tips and tricknya lagi, kalau burger bun yang karakternya pada saat dipanaskan dia mau ngembang lagi, sebenarnya proses yang diaduk itu jangan terlalu sampai kalis. Jadi jangan 100% kalisnya, tapi cuma 90%. Karena kenapa? Supaya nanti pada saat dia dipanggang, dia tetap ada bouncingnya, ada naiknya gitu ya, nggak kempes ya. Tapi kalau kita aduk sampai kalis, di kondisi yang tadi kepengen burger, nggak kepengen kempes, intinya burgernya pengen tetap kokoh. Kalau diaduk sampai terlalu kalis, kadang-kadang dia masih tetap nggak kempes. kecuali Anda ovennya under proof. Yaitu misalkan harusnya di proofing setinggi ini, ini di bawahnya. Nah, itu juga bisa sih. Jadi tergantung. Kalau mau tahu lebih jelas, nanti tinggal tanya-tanya aja di kolom komen ya. Oke, ini sambil proses pengadukan. Nah, ini lagi... Tuh, belum. Masih jauh. Ini saya mau aduk lagi. Oke. Nah, hot dog and burger bun. Oke, Chef. Hot dog and burger bun. Kita bahas itu lagi. Ada karakter-karakter yang hot dog and burger bun-nya. Oh, resep ini nggak bisa buat kukus ya. Jadi dikala itu tuh ada satu brand mengeluarkan tentang burger, tapi versinya... Kalau itu versinya di-steam. Jadi warnanya masih lebih putih atau lebih terang. Itu di-steam. Tapi kalau di oven, itu beda. Dan beda banget resepnya dengan yang kita buat hari ini. Itu nanti mungkin di sesi yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, ini diaduk semuanya sampai dia benar-benar tercampur rata dan sampai kalis di 90%. Gimana sih, Chef? Kalis 90% itu? Jadi kalis 90% itu dia tetap ditarik, tetap transparan, tapi masih agak cepat putus. Tapi kalau yang 100% pada saat ditarik seperti ini, dia benar-benar bisa mulur panjang. Nah, itu 100% biasanya kekalisannya. Oke. Jadi kalau Anda bikin burger bun atau hot dog bun ini, bisa juga disimpan di freezer dalam kondisi sudah matang. Saya ada. Yuk kita lihat yuk. wuuh. Lukasnya penuh. Ini dia. Kebetulan saya nyimpen burger yang sudah ditaruh di dalam wadah seperti ini. Sebenarnya bisa di packing dalam bentuk plastik, bisa juga ditaruh seperti ini ya. Nah, karakter untuk tipe burger atau hot dog one yang di frozen itu ada sedikit perbedaan dengan yang kita buat hari ini. Perbedaannya biasanya mereka pasti ada penambahan bread improver karena untuk memperbaiki kualitas dan biasanya juga di merk-merk tertentu ada penambahan pengawet. Fungsinya pengawet adalah supaya nanti di suhu ruang dia nggak cepat berjamur. Tapi produk yang saya buat ini yang tanpa pengawet itu bisa suhu ruang bisa 3 hari. Hari keempat biasanya baru berjamur. Kemudian kalau di freezer ini bisa bulanan. Dan kalau nggak pakai improver boleh nggak chef masuk freezer? Boleh juga tuh kayak gini. Beku ya. Nah seperti ini. Nah kalau sudah beku gini mau ditaruh di plastik juga boleh. Oke. Yang tidak boleh adalah kalau kita mau towing nah cara mentowing burger bun yang dari freezer sebaiknya kita keluarkan burger bun yang dari freezer tadi di suhu ruang seperti ini tapi kemasan jangan dibuka dulu. Nanti berair dong bagian bawahnya chef kasih kertas supaya dia tidak berair dari awal. Jadi bawahnya kasih kertas disusun burgernya kemudian dari freezer taruh suhu ruang dulu supaya bisa dibelah karena kalau beku banget kan agak susah. Jadi taruh suhu ruang supaya bisa dibelah walaupun dalam kondisi dingin tetap bisa digunakan. Gitu. Tipsnya adalah seperti itu. Jadi bisa disimpan seperti ini atau Anda taruh di dalam plastik. Nah kalau sudah selesai saya masukkan lagi ke freezer saya bisa gunakan sewaktu-waktu. Bisa tahan berapa lama? Bulanan. Ya. Yang membedakan apa? Nanti Anda coba dulu baru nanti kita ngobrol di kolom komen. Nah ini tadi sudah diaduk. Kalau ditanya Anda berapa lama waktunya tergantung kecepatan mixer Anda. Ya. Ini saya ngaduknya pakai pedal. Nah lagi adalah yang mau saya jelaskan tentang kalau kali 90% itu kayak apa sih chef gitu ya. Kali 90%. Ini untuk karakter burger atau hotdog bun yang kalau di grill lagi dia nggak cepat kempes. Ya tips and tricknya. Kalau mau bikin burger bun nggak cepat kempes atau hotdog bun nggak kempes itu dia diaduk di 90%. Nah jadi kalau secara tekstur dia masih kelihatan agak berantakan seperti ini nih. Ya. Nggak kelihatan mulus mengkilap. Biasanya kan mulus mengkilap. Tapi saat kita ambil adonannya kemudian ini kita tarik seperti ini. Ini adonannya lembut banget. Nah saat kita tarik seperti ini dia tetap akan transparan tapi transparannya bentuknya tebal. Dia akan tetap transparan tapi transparannya tebal. Oke. Dan kalau kita belah dia posisi belahannya ini masih saya ulangi sekali lagi ini saya tarik ya. Nih bagian permukaannya dia masih terlihat kasar tuh. Oke. Tapi ini adonannya lembut. Oke. Nah ini saya tarik seperti ini. Jadi pada saat proses ditarik tuh dia tetap ada transparan tapi dia masih tebal transparannya. paling gampang kalau kita udah tarik di bagian tengah dia lurus jatuhnya tuh. Ini dia 90%. Jadi nggak 100% karena kenapa? Karena saya tadi pengen kalau di oven eh kalau di grill nanti dia nggak akan gitu ya. Oke kalau sudah ini kita bulatkan. Seperti ini. Karena saya bikinnya cuma sedikit jadi ini saya resting maksimal di 10 menit. Jadi saya biasanya ngerestingnya nggak terlalu lama supaya rongga dari si produk dia tidak besar-besar. Tapi ini kalau bikinnya cuma 1 kilo. Nah kasusnya. Chef gimana kalau saya bikin 5 sampai 10 kilo atau 1 sak masa saya harus resting? Tidak. Jadi kalau Anda bikinnya di atas dari 1 kilo Anda tidak perlu proses istirahat ini selama 10 menit. Kenapa? Karena pada saat Anda istirahatkan 10 menit dengan kapasitas produksi yang banyak membuat produk Anda jadi overproof atau bisa dikatakan keluar aroma asamnya terlalu berlebihan. Yang ada nanti pada saat proses dibakar nanti mengkerut. Dan di produksi masal biasanya itu kalau kita ada prosesnya diistirahatkan itu makan waktu banget kan. Jadi nggak usah kalau di atas 1 kilo Anda bikinnya nggak usah diistirahatkan nggak apa-apa. Oke kita tunggu 10 menit dan setelah itu kita buat. Oke setelah 10 menit kita istirahatkan sekarang kita akan potong timbang. Oke kita akan potong saya akan bikin yang mini-mini jadi gramasinya disini saya mau bikin mini itu saya bikin di 20 gram aja. Oke 20 gram ya oke nah ini kalau Anda bikinnya yang mini tipsnya lagi adalah kalau Anda bikin tipe burger yang mini atau hotdog bun yang mini disarankan disarankan tidak diistirahatkan 10 menit di awal tapi Anda bisa lakukan proses seperti ini ini secara otomatis sudah sama kayak diistirahatkan. Kenapa kok bisa gitu chef? Coba deh Anda timer sendiri Anda potong timbang Anda taruh timer disini kemudian Anda lakukan proses ini itu udah mirip banget sama kayak Anda di resting gitu ya tapi tetap harus dibulatkan ya wajib oke wajib ya nah ini jadi sudah begini ini ini biasanya kita rounding ya kita rounding atau kita bulatkan nah ini ini saya udah timbang ini harus rapi ya maksudnya rapi itu adalah pada saat kita proses membulatkan ini tahapan pembuatan roti ini harus dilakukan yaitu proses seperti ini ini kalau kita bikinnya satu orang itu sebenarnya bisa mampu satu sampai tiga kilo ya sekali bikin tapi ada tapinya kalau memang Anda mau aman setelah Anda aduk Anda simpan di kulkas dulu tapi kalau kapasitas besar nah yang saya mau bahas sekarang adalah kapasitas yang ini jadi saya bikin setengah resep ini setengah kilo setengah kilo itu bisa jadi berapa ya kan pengen tahu ya untuk yang karakternya ini mini ini biasanya dipakai untuk snack box sih oke seperti ini nah oke iya kita bikin ini kita aduk kita rounding semuanya adonannya oke seperti ini dan kita aduk lagi iya oke seperti ini ini kita aduk rata wah banyak loh ini jadi karena saya bikin setengah kilo tadi hasilnya cukup banyak jadi ini kita lakukan proses seperti ini untuk membuat si tekstur adonan atau tekstur burger atau hotdog bunnya nanti jadi lebih padat jadi gak kopeng ya kita bulatkan seperti ini tadi pas kita taruh tek disini sudah harus berhitung waktunya di berjalan jadi kita biasanya 10 menit ya saya resting resting itu 10 menit 10 menit chef boleh gak sih lebih lama boleh tapi ini pakai cara yang paling cepat aja biasanya saya resting 10 menit 10 menit ya jadi pas tadi udah taruh kita langsung resting kalau sudah 10 menit gimana dong chef kalau sudah 10 menit kita rounding lagi kita taruh di loyang ya oke gini oke seperti ini wow jadi banyak sekali ini kita aduk ini jadi berapa piece ya 1 2 3 ada sisa sedikit biasanya kalau sisa sedikit seperti ini tipsnya adalah saya suka simpan di plastik kalau ada sisa seperti ini saya suka simpan di plastik saya simpan di freezer besok saya ngaduk lagi adonan yang dikit ini saya masukin ini juga bisa dikatakan sebagai biang tapi nanti membuat si burger anda lebih cepat mengembang ya ini kalau ada sisa ini jangan dibuang jangan dipakai udah simpan freezer besok diaduk dalam kondisi beku potong-potong kecil udah aduk deh dari awal semuanya oke jadinya berapa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 x 6 42 43 44 45 setengah kilo jadi 45 pisis dengan gramasi 20 gram oh ternyata sudah 20 menit ya eh sorry sudah 10 menit sekarang kita langsung bentuk aja oke saya akan bikin saya tekan seperti ini saya bulatkan nah oke oke nah sudah mula seperti ini langsung deh tuh ya tekan lagi buletin teknik membulatkan ini sebenarnya tidak susah tapi ada beberapa orang yang memang butuh latihan terus menurus chef pengen bagus caranya gimana setiap hari harus buat ya kalau mau bagus gimana setiap hari harus buat ada gak sih cara cepetnya cara cepetnya adalah kalau mau gampang udah deh datang aja ya ke SCC Bandung ya itu di di Bandung kemudian kita ada backing center di Bandung Seriboga punya backing center di Bandung nanti datang aja ada di Bandung Jogja Semarang Surabaya gitu ya oke seperti ini nah oke dan kita lakukan seperti ini semua sampai habis nah sudah jadi deh ini ya kalau saya kemas di satu loyang seperti ini nah kalau Anda punya loyangnya tidak ada lapisan teflon seperti ini tidak ada lapisan anti lengket seperti ini Anda boleh gunakan mentega putih untuk moles di bagian bawahnya itu supaya dia tidak lengket ataupun Anda boleh pakai pemoles loyang ataupun Anda mau pakai kertas roti juga boleh ataupun Anda mau pakai tipenya yang silpat itu juga boleh intinya adalah kalau Anda mau bikin burger harus ada jarak ya supaya nanti pada saat proses pembakaran dia memiliki warna yang sama dengan karakter suhu yang sama yang kita pakai dan biasanya saya agak tekan sedikit seperti ini supaya nanti hasilnya lebih flat jadi kalau kita taruh loyang semuanya seperti ini baru kita tekan sedikit nah supaya burgernya tidak terlalu tinggi tapi kalau memang tergantung kalau Anda ingin burger terlihat tinggi sekali ya tidak usah ditekan tapi kalau Anda ingin kelihatan agak melebar dan sedikit lebih tinggi itu ada proses penekanan nah seperti ini biasanya berapa 5 menit kalau sudah ditaruh di loyang itu baru ada proses penekanan seperti ini oke kalau sudah ini bisa Anda tutup plastik kalau ditutup plastik saja itu disurung bisa 1-2,5 jam tergantung tempat Anda panas atau tidak dingin atau tidak kalau semakin dingin berarti waktu fermentasi semakin panjang kalau tempat Anda cenderung suhu ruangannya di 30 derajat sampai 34 derajat itu biasanya butuh waktu sekitar 1 sampai 45 sampai 1 jam bahkan bisa lebih bisa 2 jam nah ini ditutup plastik saja sudah kita diamkan dan nanti tinggal kita tunggu oven oke tapi hari ini saya akan ada prover kalau Anda punya prover Anda boleh pakai prover dengan suhu humidity dan termometer termometernya di 30 humidity Anda bisa pakai di 80 tips and trick jadi kalau Anda lupa menutup adonan Anda di sini lupa menutup adonan Anda tetapi roti Anda sudah cenderung kering di bagian permukaannya cara yang Anda bisa lakukan adalah ambil air tangan Anda ditepuk-tepuk dengan air setelah tangan Anda ditepuk-tepuk dengan air Anda rolling adonannya tekan dan Anda rolling oke sambil tangan Anda tadi basah kita rolling seperti ini kita roll atau kita gulung sehingga permukaannya akan mulus lagi dia akan mulus lagi seperti ini oke tips yang kedua adalah jika kondisinya permukaannya kering tapi bagian bawahnya ini masih basah Anda bisa letakkan terbalik yang kering ini Anda taruh di bagian bawah tekan kemudian Anda rolling eh Anda rounding anda rounding seperti ini dan hasilnya nanti dia akan mulus lagi jadi ada dua tips satu bisa menggunakan air yang kedua adalah dengan menggunakan cara dibalik seperti tadi oke sekarang kita bikin yang hotdog nah bikin hotdog oke kita bikin yang kecil tipenya nah seperti ini hotdognya oke bagian samping kanan kirinya kita rapikan oke seperti ini ini kalau hotdog Anda kepengen bentuknya memanjang tapi ada di kondisi tertentu saya pengen nggak pengen panjang tapi pengen tengahnya agak mengembung besar gitu bagaimana caranya caranya adalah tidak perlu di rolling kalau yang ini kita pengen bagian sampingnya nah seperti ini ini kita pengen agak panjang hotdognya oke ya ini kalau misalkan beda-beda nah agak di roll sedikit ada satu cara lagi biasanya kalau tengahnya pengen gemung cuma ditekan seperti ini kemudian kita langsung bentuk ini biasanya dia bagian tengahnya akan melengkung bagian sini akan tipis nah seperti ini jadi tergantung selera Anda yang mana mau yang ini mengembung seperti ini atau yang ini nah tergantung mana yang Anda suka kita lakukan proses ini semua sampai habis dan nanti akan kita istirahatkan sama untuk hotdog sendiri itu butuh istirahat untuk fermentasi akhir kurang lebih 40 sampai di mungkin 90 menitan sekitar kalau ruangan Anda cukup panas biasanya akan lebih cepat jangan lupa harus selalu ditutup nah ini sudah selesai ini dia jadi happy banget ya kalau udah beres 1-2 loyang jadi ini yang tipenya hotdog tadi ada 2 tipe yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah cara ngerolnya tadi seperti apa Anda sudah perhatikan atau belum kalau belum yuk kita cek lagi nah ini sudah jadi seperti ini barisan 1-2-3-4-5 ke sini 1-2-3-4 ini adalah susunan yang tepat untuk buat produk ini jadi matang sempurna warnanya sama suhunya juga rata ya begini deh oke nah pastikan ini kalau hotdog seringkali ini berlidah di bagian sini nih tuh ini seringkali seperti ini harus dirapetin supaya nanti hasilnya tetap bagus jadi hotdognya rapih semuanya oke seperti ini mini hotdog nah ini harus didapatkan semua supaya enggak jelek nanti tuh oke oke tadi udah ditaruh terus di tekan-tekan supaya nanti hasilnya juga bagus agak flat tekan sedikit chef kalau saya bikin banyak harus nekenan-neken gitu enggak ini sih kalau Anda mau bagus biasanya ada proses penekanan sedikit ya kalau sudah sama ditutup di plastik kalau di suhu ruang dengan suhu 30-34 derajat biasanya 40-90 menit range ngembangnya tapi kalau suhu Anda ternyata lebih dingin itu di suhu ruang tapi suhu ruangannya sekitar mungkin 25 atau mungkin 28 itu biasanya bisa 2-3 jam ya jadi cukup panjang sehingga Anda pastikan adonannya ini benar-benar mengembang mengembangnya di di 80% aja lah supaya dia enggak mengkerut bagian atasnya kalau sekarang saya masukin tempat saya karena saya kebetulan punya prover jadi saya masukin dalam sini ini biasanya butuh waktu lebih cepatnya kita bakar seperti ini dan seperti ini juga jadi ini sudah saatnya kita bakar ada 2 goyang nah bedanya dengan roti manis apa kalau kita bikin roti manis itu biasanya kalau kita tekan seperti ini ini dia sudah goyang-goyang ini kalau kita tekan apa kita goyang ini langsung gitu ya kalau kita goyangnya juga goyang kalau di roti manis tapi untuk di hot dog dan burger enggak gitu jadi taunya dari mana biasanya saya tangannya itu saya semprot saya kasih air terus saya tekan sedikit kalau dia sudah ada ditekan ada apa ya lekukan terus kembalinya pelan nah itu berarti saatnya untuk ditabur dan nanti akan di oven karena kenapa saya tidak ingin burger itu apa ya ringan atau bahasanya hampos jadi kalau ditekan itu langsung kempes enggak kita pengen makan burger itu dia padet makanya itu ngembangnya biasanya di 70% sampai di 90% bukan di 100% setelah itu kita siram permukaannya dengan cairan ini isinya apa isinya hanya air aja setelah ditabur setelah itu kita tabur wijen nah seperti ini tabur wijen kalau anda mau flat atau anda mau rata bentuknya oval dia sudah naik di 20 kurang lebih diistirahatkan 20 enggak ada 20 menit 15 menit diistirahatkan kemudian anda tekan-tekan itu biasanya hasilnya akan lebih flat dan kalau anda pakai ring burger itu jauh lebih bagus tapi kalau ini kenapa saya tidak pakai karena saya kepengennya kelihatan burgernya tinggi nantinya jadi nanti istilahnya dikamuflash dari roti yang tinggi ini supaya kelihatan ih burgernya besar ya tinggi ya gitu oke nah ini 20 gram double zero sebesar ini wow ini 20 gram loh nah karena double zero itu dia karakternya tepungnya itu volumenya dapat tapi cenderung dia lebih untuk tingkat kelembapannya juga cukup tinggi cuman dia tidak ngapas jadi kalau dimakan tuh empuk, lembut tapi enggak apa ya orang bilang hampos, ngapas enggak seperti itu sehingga sangat cocok banget untuk tipe-tipe roti-roti yang model Amerikaan Eropaan nah itu sangat cocok banget tuh saran banget double zero ya ini kita pakai double zero jadi nanti si apa namanya burgernya juga rasanya pas digigit itu ada dagingnya ada ada daging ya memang di tengah burger atau hotdog kan ada dagingnya ya nah seperti ini oke ini kita semprot semua loh chef kok disemprot juga si ininya eee iya hotdog maupun burger walaupun kita enggak kasih topik apapun tetap wajib disemprot fungsinya supaya apa supaya warnanya tidak gosong dan permukaannya juga dia agak keras sedikit nah agak keras itu adalah dia kokoh dalam arti ya kan kita enggak mau ya masa burger kanan kirinya meletot-meletot atau bepinggang nah itu kurang bagus oke ini separuh saya akan kasih wijen separuh lagi tidak nah sip ini airnya saya kasih saya isi dulu habis nah setelah diisi ulang semprot air ini airnya air suhu ruang aja ya jadi enggak usah air dingin enggak usah air panas suhu ruang kalau Anda punya tips and trick tentang burger boleh di kolom komen ya nanti kita bacain ya boleh loh jadi jangan-jangan ada tips and trick yang lebih chef kayaknya diginin aja hasilnya lebih oke itu juga boleh saya sangat welcome sekali dengan semua ilmu yang ada karena tidak ada yang lebih pintar yang ada adalah semua selalu belajar dan berubah serta berkembang gitu oke setelah beres kita semprot-semprot didiamkan lagi di luar enggak? tidak yuk kita langsung masukin ke dalam oven yuk sudah ini dia kita masukin ke dalam oven nah dua-duanya kita oven dengan suhu 180 derajat kurang lebih di 13 sampai 15 menit apinya atas bawah tetapi ada tips and tricknya jika Anda meng oven dengan suhu 180 derajat tetapi Anda tidak punya rak atau tidak punya besi di bagian bawahnya tidak ada yang rak seperti ini tidak ada yang seperti ini maka suhu bawahnya biasanya 20 derajat lebih rendah daripada suhu bagian atas sehingga kalau Anda baca resep atasnya 180 bawahnya ada di 160 tapi kalau Anda tipikal oven oven day trick Anda bisa gunakan api bawah dulu di 10 menit pertama kemudian di 5 menit terakhir baru Anda gunakan api atas fungsinya supaya apa? supaya tidak bosong dan warnanya tetap cantik nah hasilnya yang kita harapkan adalah warnanya cantik seperti ini ini kebetulan yang sudah matang ini kebetulan saya bikin gramasinya kecil gramasinya cuma 40 gram jadi tidak terlalu besar oke nah setelah proses itu kita tunggu matang deh dan mau tahu tips bagaimana menyimpan ban yang tepat? yuk sambil kita nunggu oven nah biasanya ini saya sekarang mau nyimpen nih buat nanti ada acara biasanya untuk tipe yang ban seperti ini ya atau roti kosong tanpa isi kita nyebutnya ban kosong tanpa isi ini kalau sudah tipikalnya beku seperti ini ini boleh disatukan jadi satu kok di dalam plastik jadi tidak harus menggunakan wadah yang seperti ini tapi kalau baru pertama kali Anda membekukan sebaiknya sih tertata rapi tidak tertumpuk supaya hasilnya tidak bengkok atau gepeng ya ini saya masukkan dalam sini semuanya oke nah jadi Anda punya stok deh waktu nanti ada acara dadakan Anda tinggal keluarin stok dari freezer siap deh untuk dibuat lho chef kalau misalkan tidak masuk freezer bisa tahan suhu ruang berapa? kalau tanpa pengawet sih saya di produk ini bisa tiga hari ya tiga hari dari hari pembuatan tapi kalau Anda mau lebih lama awetnya Anda bisa gunakan pengawet makanan untuk roti itu spesialisnya adalah di kalsium propionat biasanya pakai kalsium itu untuk mengawetkan tipe yang roti-rotian nah tadi tipsnya kalau Anda tidak mau basah di permukaan atau bagian bawah setelah disimpan di freezer ini kadang-kadang kan suka ini ada air yang netes-netes tuh biasanya suka ada air tetesan air yang seperti ini baiknya adalah di bagian bawah dan di bagian atas dari adonan eh dari roti ini diberi kertas supaya nanti dia menyerap kertas coklat boleh kertas coklat boleh kertas roti boleh yang jelas jangan kertas yang mengkilap karena nanti nempel dibanting sedikit supaya udara yang terperangkap di atasnya juga kuat dan dia tidak mengkret dan ini dia untuk hotdog hasilnya seperti ini nah berikutnya ini yang burgernya kita banting sedikit nah oke banting sedikit dan bagaimana hasilnya oke sudah yuk kita bawa ini dia sudah jadi seperti ini ya oke jadi ini udah jadi hasilnya seperti ini hotdognya lucu-lucu kan ini kita bikin ini sebenarnya bukan mini juga ya ya bisa dibilang mini sih tapi ini termasuk besar kalau anda mau bikin yang lebih kecil lagi size-nya itu bisa di 10 gram double zero di 20 gram cukup besar oke jadi sudah semua oke kalau gitu nanti tinggal tunggu ini bakal diaplikasiin buat apa ya sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih jangan lupa tonton video yang lain selamat menikmati selamat menikmati